Halo guys welcome back to my channel di video kali ini kita akan membahas film Salo on the 100 12 days of Sodom film drama yang cukup kontroversial di dunia yang beberapa negara itu menolak untuk menampilkan film tersebut dan di video kali ini kita akan membahas lengkap alur cerita para karakter dari film tersebut kita akan lengkap dibahas di video ini untuk film ini sendiri disutradarai oleh Pierre Paolo Pasolini dan ditulis oleh Pierre Sergio Citi Pupi Apati dan dipintangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti Paolo Bonaceli Giorgio Cataldi Uberto Paolo Quintavale Aldo Valetti Katerina Borato Elsa de Giorgi Helen Surgere Sonia Saviain Sergio Facetti Bruno Musso Antonio Orlando Claudio Cicetti Franco Merli Umberto Chris Sari Lamberto Buck Gaspare Dijeno Giuliani Melis dan Faridah Malik itu adalah beberapa aktor dan aktris dalam film tersebut dan nantinya kita akan bahas ya untuk aktor dan aktris untuk biografi dan juga filmografi dari mereka dan kita akan membahas dulu untuk alur cerita film Salo ya disini untuk film Salo sendiri merupakan film kontroversi ya di tahun 1975 untuk film ini adalah film yang menjadi misteri karena kematian sang sutradara dan film ini menghadirkan narasi yang provokatif dan kontroversial yang memicu perdebatan mendalam di kalangan penikmat film namun seiring kontroversi film ini muncul pula rumor mengenai kematian pembuatnya yang misterius Pierre Paolo Pasolini dia sutradara yang lahir pada 5 Maret tahun 1922 adalah seorang sutradara penulis dan intelektual asal Italia dia dikenal karena karya-karya silematiknya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial sebelum Salo Orn The 120 Days Sedom Pasolini telah menyutradarai sejumlah film yang dianggap sebagai karya masterpiece seperti film Akatone tahun 1961 Mama Roma tahun 1962 dan The Gospel According to Sid Mateo film tahun 1964 Pasolini juga dikenal sebagai seorang penyair novelis dan kritikus sastra yang berpengaruh untuk film Salo berlatar belakang di Italia pada tahun 1944 selama periode pendudukan nasi fasis film ini memisahkan 4 penguasa fasistik yang memilih 19 anak muda untuk menjadi objek dari penguasa tersebut para korban ditawan di sebuah villa dan diperlakukan dengan tidak manusiawi lah seperti itu dan film ini juga menjelajahi tema-tema seperti korupsi kekuasaan dan juga penghinaan terhadap martabat manusia Pasolini dengan sadar menghadirkan gambaran yang provokatif dan juga mengganggu dia juga mengajak penonton untuk mereflesikan kejadian tersebut yang umumnya terjadi di masyarakat pada waktu itu dan untuk film ini pertama kali itu ditayangkan di Perancis ya tepatnya tanggal 22 November tahun 1975 ya mungkin itu adalah negara pertama yang menampilkan untuk film Salo dan fakta untuk sutradara tidak benar bahwa dia itu meninggal setelah rilis film Salo ya faktanya Pasolini meninggal pada tanggal 2 November 1975 beberapa minggu sebelum film tersebut dirilis dan untuk kematian Pasolini terkait dengan konflik pribadi yang tidak ada hubungannya dengan karya filmnya dan kita akan bahas untuk alur ceritanya disini pada tahun 1944 di Republik Salo bagian Italia yang diduduki fasis empat orang kaya berkuasa yaitu ada Adipati lalu ada Uskup Hakim dan Presiden mereka itu setuju untuk menikahkan putri mereka satu sama lain sebagai langkah pertama dalam ritual yang sudah mereka sepakati mereka memutuskan bahwa ketika mereka sampai di mansion putri mereka itu harus menuruti kata-kata mereka mereka merekrut empat remaja laki-laki untuk bertindak sebagai penjaga dan empat tentara muda itu disebut stud kok mongers atau vuker yang di yang dipilih karena mereka itu cocok untuk sebagai penjaga tersebut dan juga ada tentara polisi rahasia dikirim untuk menangkap banyak pemuda diantaranya sembilan pemuda dan sembilan pemudi dipilih sendiri dibawa ke istana dekat Marzaboto untuk salah satu anak laki-laki itu mencoba melarikan diri di jalan tetapi ketahuan dan untuk mendampingi para libertin di istana adalah empat seorang wanita yang yang sudah berumur juga ada kolaborator yang tugasnya mengatur selingan untuk para pria selama berhari-hari di istana keempat pria itu merancangkan atau untuk membuat membuat kesenangan mereka sendiri dan saat sarapan para putri memasuki ruang makan untuk menyajikan makanan keempat presiden merayu beberapa budak sebelum mendorong untuk para apa namanya penjaga untuk membawakan padanya orang yang bisa menyanyi dan signora fakari menggunakan manekin untuk mendemonstrasikan kepada pria dan wanita muda agar mereka itu tidak melarikan diri hanya untuk menonton pertunjukan tarian tersebut upacara terhenti ketika Dukah dan Sergio Renata itu terlibat dengan Dukah dalam hubungan asmara dan di hari lain orang-orang yang disitu itu ketika salah satu yang bernama Lamberto itu menolak Hakim untuk memberikan hukuman karena sudah mencoba untuk melarikan diri Signora Meggi menceritakan masa kecilnya yang bermasalah dan saat dia menceritakan kisahnya Presiden memperhatikan bahwa salah satu penjaganya itu melihat Signora Meggi dia juga menjelaskan bagaimana dia dengan ibunya bertengkar karena perselisihan dan juga untuk Renata menangis mengingat pertengkaran tersebut duke yang mulai memerintahkan para penjaga untuk mengikuti perintahnya dia itu belakangan mengadiri resepsi pernikahan hanya pura-pura untuk magistrat dan juga Sergio belakangan juga ada seperti antara orang-orang berpuasa sementara terakhir berpakaian dengan ala raja para pria dengan marah memerintahkan anak-anak untuk tertawa mereka terlalu sedih untuk melakukannya dan pianis dan juga Signora Fakari menceritakan lelucon untuk membuat para penonton tertawa dan upacara pernikahan terjadi kemudian dengan masing-masing orang yang berkuasa bertukar cincin dengan jodoh mereka setelah pernikahan uskup menyempurnakan pernikahan dan pergi untuk memeriksa para budaknya di kamar mereka dimana mereka mulai secara sistematis menghiarapi satu sama lain Claudio mengungkapkan bahwa Graciela menyembunyikan sebuah foto Graciela mengungkapkan bahwa Eva dan Antiniska melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh orang tuanya dan untuk victim Umberto ditunjuk untuk mengandikan Ezio yang dihukum lalu menjelang akhir yang tersisa dipanggil untuk menentukan siapa diantara mereka yang akan dihukum Graciela terhindar karena pengkhianatannya terhadap Eva dan Rino terhindar karena hubungannya yang tunduk dengan duke yang terpanggil diberi pita biru dan yang lainnya itu dihukum itu adalah untuk acara tersebut selanjutnya kita akan membahas untuk para aktor dan aktris dari film Salom yang pertama ada Paolo Bonaseli dia dijuluki oleh Giancarlo Figorelli sebagai adipati berpawakan tinggi tegap berjanggut dan juga fanatik dia sangat kuat menunjukkan perasaan cinta untuk Rino dan membiarkan hidup pada akhirnya dia juga suka berbincang tentang filosofi selanjutnya ada Giorgio Kataldi dijuluki oleh Giorgio Kaproni sebagai uskup saudara adipati yang menuliskan beberapa nama untuk jenis hukuman dia mungkin menyukai Geragela dan tampaknya memiliki hubungan yang penuh kasih sayang dengan salah satu wanita yang disukainya dan selanjutnya ada Uberto Paolo Quintapale dijuluki oleh Aurillo Roncaglia dia itu berperan sebagai hakim memiliki karakter yang berkumis potak awak badan yang bugar dan selanjutnya ada Aldo Palletti dijuluki Marco Belosio sebagai presiden dia memiliki papakan yang kurus kering lemah dan juga menikmati humor yang gelap dan pedas serta dia itu memiliki pasangan yang cukup banyak ya untuk cerita di film Salo itu adalah untuk para aktor dan aktris di film Salo mungkin untuk informasi detail film Salo dari para aktor biografi dan juga alur cerita dari film Salo sudah kita bahas disini dan untuk film ini dibuat country origin yaitu Itali dan juga Perancis memiliki tiga bahasa dalam menggunakan bahasa film ini yaitu bahasa Itali Perancis dan Jerman dan produksi company nya itu Produzioni Europa Associat dan juga Les Produzion Artist Associates itu adalah untuk produser film Salo ya mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk film Salo dan kita akan kembali untuk membahas film menarik lainnya yang tentunya akan kita bahas secara detail aktor aktris biografi filmografi dan alur cerita dari film tersebut sekian untuk pembahasan kita jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas film menarik lainnya sampai jumpa dan terima kasih terima kasih